Oke halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Mr. Johan disini Kali ini kita akan membahas latihan pada soal di modulnya Yaitu latihan soal subtema 3, halaman 38, 39, dan 40 Disini kita langsung saja mulai pada soal pertama di muatan bahasa Indonesia Nah disini ada sebuah teks yang kita harus baca untuk menjawab soal nomor 1-5 Disini Mr. Bacakan bacaannya Kesatuan dan persatuan menjadi hal penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia Hal ini dapat dilihat dari bentuk negara yang dipilih Indonesia Yaitu kesatuan dan republik Para pendiri bangsa memilih bentuk negara ini Karena dirasa paling cocok dengan keberagaman ras, suku, agama, dan budaya Yang tersebar di berbagai pelosok nusantara Bila ada rasa kesatuan tersebut Bila rasa kesatuan tersebut memudar Maka negara dapat goyah Nah, kata kunci yang tepat Di sini nomor 1 ditanya kata kunci yang tepat pada teks di atas Sudah tahu disini kita bahwa kata kunci yang tepat itu adalah Kesatuan dan persatuan Terus kalimat yang tanya yang tepat untuk teks di atas Kalimat yang hanya yang tepat Kita cari tahu dulu Kalau yang A ini Apa itu kesatuan dan persatuan? Oh, tidak ada di bacaannya Terus bagaimana cara menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan? Oh, tidak ada Karena dia di sini tentu menjelaskan tentang Kenapa Indonesia memilih negara kesatuan dan republik Sebagai bentuk negaranya Ya, jadi Jawabannya sudah jelas Yaitu C Nomor 3 Pokok pikiran pada teks tersebut adalah Pokok pikirannya itu Kita bisa lihat di Ya, yang ini Kalimat bersama Kesatuan dan persatuan menjadi hal yang penting bagi negara kesatuan Indonesia Ya, mister tidak tulis ya Karena terlalu panjang Tapi anak-anak harus tulis di bukunya Ya Kemudian nomor 4 Apa simpulan dari teks tersebut? Ya, simpulan dari teks ini adalah Ini ya jawaban nomor 4 Kesatuan dan persatuan itu menjadi hal yang sangat penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia Hal itu dikarenakan karena Indonesia berbentuk negara kesatuan dan republik Nah, hal itu dipilih karena dirasa cocok untuk mengatasi keberagaman yang ada di Indonesia Nah, seperti itu ya anak-anak Kemudian tulislah dua pertanyaan berdasarkan teks tersebut Pertanyaannya bisa yang ini anak-anak pakai Mengapa kesatuan dan persatuan menjadi hal penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia Bisa juga pertanyaan Apa bentuk negara Indonesia? Boleh? Ya Oke, ini boleh nih Yuk, lanjut ke muatan IPA Nomor satu Ibu ingin mengangkat wajan dari atas kompor setelah menggunakan wajan tersebut untuk mengorang ikan Untuk menghambatkan laut dari wajan Ibu sebaiknya menggunakan A. Kain lap B. Aluminium C. Kertas D. Besi Oh, sudah jelas Dia harus pakai kain lap Kalau dia pakai aluminium tambah panas Kalau kertas terbakar Kalau besi juga tambah panas Ya Kemudian nomor dua Salah satu contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk mempercepat perpindahan kalor Yang pertama kita lihat Melapisi besi dengan ebonit Oh, ini jelas salah Nah, ini jelas salah Ini memperlambat Membungkus daging ayam yang ingin dipanggang dengan aluminium foil Oh, ini jelas Karena aluminium foil itu mempercepat perpindahan panas Kita simpan dulu jawabannya ini Mengambil loyang dari oven dengan kain lap Oh, tidak Karena kain lap itu merupakan isolator Kemudian mengurangi jumlah kayu bakar pada tungku api Tidak Jadi, jelas saja jawabannya itu adalah B Nomor tiga Ini gambarnya ada anak-anak di dekat api unggun Kita becah soalnya Meskipun berada di dekat api unggun Roni dan teman-temannya masih merasa kedinginan Karena udara yang sangat dingin Apa yang harus mereka lakukan supaya tidak kedinginan? Ya, caranya itu adalah Dengan menggosok-gosokkan kedua telapak tangan Bisa duduk berdekatan Boleh juga Itu dua hal yang bisa dilakukan Kemudian nomor empat Agar kita tidak merasa panas saat berjalan di siang hari Kita dapat menggunakan alas kaking terbuat dari bahan Bahan Ya, dari bahan karet Karet boleh Ya Boleh karet, intinya bisa pakai karet Sandal itu terbuat dari karet Supaya tidak panas Terus yang nomor lima Mengapa alat ladapur seperti penggorengan dan panci banyak terbuat dari bahan aluminium? Oh, gampang nih Karena aluminium itu merupakan penghantar panas yang baik atau konduktor yang sangat baik Itu jawabannya Oke, kita lanjut ke SBDP Perhatikan gambar sampul buku di samping Ilustrasi yang sesuai dengan sampul buku di samping adalah Yang A Para siswa sedang belajar di dalam kelas Masa iya dia bawa Bawa Apa ini? Bawa sapu di dalam kelas Enggak Kemudian Anak-anak sedang bermain kejar-kejaran di lapangan Enggak Kalah Para siswa sedang bekerja bakti di lingkungan sekolah Oh boleh Ya Yang D Dua anak sedang membaca puisi Mana ada dia baca puisi Ya Jadi jawaban yang tepat itu adalah C Nah dua Unsur-unsur pada sampul buku yang ditulis dengan huruf besar Dan Dipada unsur lainnya Itu sudah jelas Judul Karena dimana-mana judul itu paling besar Alat pada gambar di atas digunakan untuk menggambar dengan teknik Ini watercolor ya Color Teknik Basah Nah Mengwarnai dengan teknik kering Sebaiknya dilakukan pada Kertas Gambar Ya Kertas gambar Perhatikan Sampul buku di samping Setelah itu kerjakan soal-soalnya Apa gambar pada buku tersebut? Gambar pada buku tersebut Anak-anak sedang berdiskusi Ya Makna yang terkandung Dalam gambar tersebut Ya Maknanya itu adalah Anak-anak ini sedang berdiskusi Mengenai materi Yang sedang dijelaskan oleh gurunya Gurunya atau yang diberikan oleh gurunya Disini materinya itu tentang planet Ya Begitu saja jawabannya Lanjut Ke PPKN Lihat gambarnya Bentuk interaksi Antara manusia dengan lingkungannya Terjadi antara A Melayan dengan laut Salah Mana lautnya? Petani dengan sayuran Boleh Penambang dengan pasir Dia gak bawa cangkul Gak mungkin nambang Sopir dengan mobil Mana mobilnya? Ya Jadi Yang paling tepat itu adalah B Jawabannya ya Kemudian Nomor dua Contoh interaksi manusia Dengan lingkungan Yang dapat menimbulkan dampak Kurang baik Ya Nomor dua Menggunakan tanah Untuk bercocok tanah Mau boleh Mengambil hasil laut Ya Dengan jala tradisional Oh ini berdampak baik Membuang sampah sembarangan Oh no Ya Menebang pohon Dengan sistem terbang pilih Ya Baik Jadi yang Paling tepat itu Jawabannya adalah C Oke Soal nomor tiga Masyarakat menggunakan Transportasi umum Untuk Mengurangi Kemacetan di jalan Interaksi manusia Dan lingkungannya ini Biasa terjadi Di daerah Nah Sudah jelas jawabannya Perkotaan Karena di desa Minoritas Masyarakatnya Masih Menggunakan Atau Masih menggunakan Sedikit dia Menggunakan Alat transportasi Lebih banyak Mereka berjalan Kaki Ya Oke Mengapa Dataran rendah Sering berkembang Menjadi daerah Perkotaan Yang padat penduduk Karena di dataran rendah Itu Masyarakat Ya Mudah Beradaptasi Dengan Iklimnya Ya Iklimnya itu Atau cuacanya itu Nggak terlalu dingin Dan Nggak terlalu panas Ya Itu Inti dari jawabannya Jadi Terulangi lagi Supaya anak-anak Bisa menulis Karena Di daerah Dataran rendah Itu Masyarakatnya Mudah Beradaptasi Dengan cuaca Oke Itu saja Kemudian Tulislah Dua Contoh Interaksi Manusia Dengan lingkungan Yang berpengaruh Pada lingkungan Sosial Budayanya Oke Interaksi Antara Tetangga Bisa Interaksi Antara Teman Yang berbeda pulau Bisa juga Nah Itu jawabannya Kemudian yang terakhir Memuatan IPS Donnie memainkan Mainan mobil-mobilan Di peras rumah Bentuk tanggung jawab Donnie setelah Selesai Bermain mobil-mobilan Itu A Meletakkan di pojok ruangan B Membiarkan saja C Menaruh Mobil-mobilannya Kedalam kotak mainan D membuangnya Dia sudah Tidak bersyukur Ini yang D Yang ini Membiarkan saja Ini juga tidak Yang A ini Meletakkan di pojok ruangan Juga tidak Susah dicari Yang paling benar itu adalah C Oke Kelas 5A Nomor 2 ya Kelas 5A Sedang berdiskusi Tentang penampilan Yang akan mereka Tampilkan di Pentas seni sekolah Dalam diskusi Hak yang dimiliki Setiap anak adalah Untuk A Menyampaikan pendapat Ya benar Berpendapat dengan suara keras Oh Tidak boleh C Menerima pendapat orang lain Tidak menerima ya Oh maaf Tidak boleh ini Memutuskan secara sepihak Tidak boleh Yang benar adalah A Jawabannya Matiga Mati akan membeli sepatu baru Dia bingung memilih Antara sepatu buatan Dalam negeri Atau impor Sebagai warga negara yang baik Sebaiknya mati Menggunakan sepatu Dalam negeri Sudah jelas itu Ya Kemudian nomor 4 Dedy ditugaskan Untuk membawa bola lampu Oleh kelompoknya Untuk Mempraktikum Di kelas IPA Dedy lupa dengan tanggung jawabnya Sehingga tidak membawa bola lampu tersebut Apa akibat dari tindakan Dedy Akibatnya adalah Kelompok Dedy Tidak akan bisa melakukan Praktikum IPA Di kelas IPA Ya Itu Akibatnya Yang terakhir Tulislah 3 cara agar Yang dapat kita lakukan Agar menjadi orang yang bertanggung jawab Oke Satu Disiplin Disiplin Yang 2 Tidak Menunda Menunda Ya Kalau ada kerjaan Nah Menunda Yang ketiga Harus Jujur Ya Yang keempat Kita harus Tidak Mencari Alasan Kalau disuruh Melakukan sesuatu Nah Sekian saja Dari Mr. Johan Untuk video pembahasan Soal pada Subtema 3 Semoga Apa yang Mr. Johan ini Bisa bermanfaat Untuk evaluasi besok Ya Terima kasih Sampai jumpa Di video pembelajaran berikutnya Tuhan Yesus Memberkati Terima SWIKA Pasar ании Sampai jumpa Sampai jumpa Masi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati